Oke selamat pagi para setelur youtube saya dimanapun berada bertemu lagi dengan saya Agung kebetulan di pagi hari ini di kandang mau ngobrol-ngobrol dikit masih seputaran tentang ternak ayam sama teman-teman di rumah jadi tadi pagi saya tuh dapet telpon dari salah satu setelur yang dulu ngambil ayam dari saya itu keluarnya ayamnya kurus-kurus walaupun makanya banyak jadi di bulan-bulan 2-3 bulan terakhir ini saya sering dapet telpon dari teman-teman yang liara ayam itu juga punya keluhan yang sama jadi salah satunya teman yang di Ciamis di daerah Cikoneng tuh mulai ternak ayam sih ya tapi itu dia telpon saya ayamnya pada mati kurus-kurus walaupun udah saya vaksinin dulu pakai saya main kesana di vaksin pakai vaksin ND 3 udah 3 kali ulangan ya kemudian kayaknya udah bebas penyakit sih penyakit-penyakit ngorok senot segala macem itu ngurus katanya terus waktu telpon saya suruh cek ternakan dia itu disembeleh ternyata itu isinya banyak itu cacing ya cacing di usus di bagian usus ya di ususnya dibuka itu banyak cacingnya terus kemarin juga ada di tempat temen tuh ayamnya kurus terus saya kan gak tega tuh akhirnya saya bawa pulang mau saya obatin gitu ada dua ekor saya belikan obat cacing yang 6 ribu ya itu satu paketnya untuk ayam ya satu kali makan tuh dua tablet itu rontok atau apa itu mereknya sama dikasih buah binang nah itu keluar ya jadi pagi dikasihnya jadi ketika dikasih itu dikosongin ya apa telih ayamnya itu dikosongin saya uji coba kemudian kok pagi sore saya ngasihnya paginya sekitar jam 10 tuh saya tungguin nah bener kalau yang cacing yang pipih-pipih putih itu bisa keluar tapi yang yang paling agak bikin ngeri itu ya yang cacing yang bulu kuda ya cacing kawat yang mirip-mirip sering ada di serangga kayak di belalang belalang yang walang kadung itu dia itu kalau pun dipotong-potong juga masih hidup aja cacing ekor kuda itu eh bulu kuda cacing kawat kalau orang-orang bilang orang Jawa bilang itu jumlahnya banyak ya itu ngerumpel ya mirip kayak bola bekel gitu nah karena memang jijik lihatnya juga saya cuma dipakai kayu di sogo keluar dia kayak bola itu kemudian dibakar nah yang itu kan saya balikin di ingu temen dua ekor itu tempat kangacuy waktu itu nah setelah dikasih obat cacingnya dikeluarin semua itu saya kaget ketika satu bulan kemudian lihat ayamnya itu pangling saya pangling itu ya lihat kaget karena perubahannya drastis dari ayamnya yang tinggal tulang aja pucat kepeng-kepeng itu itu udah gemuk banget mukanya merah gemuk nah dari itulah saya berasumsi masalah yang ayam-ayam yang sampai kerempeng kurus itu yaitu karena cacing cacing kawat ya cacing bulu kuda nah itu bisa pakai obat cacing ataupun pakai ramuan tradisional ramuan tradisional biasanya yang digunain dari dulu dari waktu saya masih muda dulu itu biasanya pinang muda itu pinang muda satu biji satu biji pinang muda yang masih muda ya jadi nanti bisa di halusin kalau yang udah tua kan nanti kayak sepet itu udah nyerat ya gak bisa dipakai pinang muda kemudian ada campuran bawang putih atau sedikit daun papaya kemudian nanti dikasih temui reng kalau ada itu ditumbuh halus nanti dibikin kayak tablet gitu kemudian nanti mungkin agak di bentuk bentuk kayak tablet dikempel-kempel nah pemberiannya biasanya kalau saya pada waktu sore hari ayamnya itu seharian gak dikasih makan telihnya kosong temboloknya nah baru dikasih itu karena kalau mungkin kenapa tembolok harus kosong karena kalau temboloknya penuh kayaknya nanti cacingnya bisa aja dia gak full makan teramuan yang kita kasih ini kan yang yang ngalir di itu kan mungkin masih banyak pilihan dia cacingnya nanti kayaknya di pencernaan kan itu nah makanya tembolok kosong jadi pada waktu sore hari dikasih nah khusus untuk nungguin cacing yang cacing kawat ini harus ditungguin jadi nanti jam 10 atau jam 11 itu biasanya dia pada keluar di pantat dia cuma mabuk aja gak mau keluar dia nanti mau masuk lagi jadi percuma aja kita kasih obat cacing cacing tersebut kalau gak kita tungguin ya jadi susah kalau ayamnya banyak ini manual kayak gini cuma untuk 1-2 ekor ayam aja ya mungkin ayam pesayangan ya kalau untuk produk masal kayaknya gak bisa ya kayak ayam yang turna banyak gitu tapi kan kalau yang masal kan cuma ayamnya juga kan usia tertentu kan mungkin jangka waktu pendek kalau untuk berdaging jadi sepertinya gak perlu biasanya untuk ayam hobi kayak ayam ya ayam-ayam yang di biara di rumah ya ayam hobi yang biara kita gak banyak nah itu harus ditungguin ditungguin biasanya nanti antara jam 9-10 itu mau keluar nanti dia ketika gak ditungguin nanti masuk lagi yang cacing kawat itu itu yang bikin ayam itu sampai kerempeng dan kadang sampai mati kayaknya sih dia ngisap darah itu kadang itu kemarin kalau yang mati tempat temen itu saya suruh bedah itu satu diusus itu bisa sampai lebih dari 15 atau 20 ekor nah itu yang perlu di waspadai dan saya gak tahu dulu-dulu gak sebanyak sekarang sekarang ini kayaknya lagi banyak yang itu ayam-ayam yang sampai kerempeng kurus habis badannya kalau diotopsi dibuka isinya cacing kawat kalau yang cacing pipih itu nanti kita kasih obat cacing keluar tapi yang cacing kawat harus ditungguin gitu oke mungkin gitu aja apa berbagi cerita dari saya ya berbagi cerita dari saya nanti apa bisa dicoba untuk untuk teman-teman untuk teman-teman yang mau nyoba bisa dicoba pakai ramuan tradisional kalau memang repot bikinnya juga lebih mudah lagi beli aja obat cacing yang dia dua kali dua tablet langsung sekali makan itu tapi yang khusus untuk hewan ya yang kombantrin yang untuk manusia nanti kita gak tahu bisa merusak organ ayamnya gak bagus ya itu aja ngobrolan kita pagi hari ini Maturnuan udah nonton video saya salam seduluran dari saya Agung Wijenarko dari kota Cianjur Jawa Barat Aturnuan terima kasih